PENOBATAN PUTRI TUALET SPARKLE Mengerikan sekali. Kita Unicorn harus tetap bersatu, bener kan? Ah, Chrysalis. Perjalanan lapangan lain yang sukses aku rasa. Menyebarkan ketidakpercayaan di antara Unicorn dan Poni Bumi hampir terlalu mudah. Kita bisa mengalahkan Twilight dan teman-temannya seratus kali. Tapi selama mereka memiliki cinta dari Ekoistria, mereka akan bangkit untuk mengalahkan kita. Tidak lagi. Tanpa persahabatan, tanpa sihir. Jelas sekali saat kau memikirkannya, aku melakukan bagianku dengan mengikuti para Pegasi. Dan ketidakadiran Grogar yang lama telah memberi waktu untuk mempersiapkan bagian selanjutnya dari rencana kita. Lonceng Grogar. Artefak ini bisa mencuri sihir apapun dari makhluk itu. Ini bisa menahan sihir mereka sampai diucapkan oleh mantra ini. Yang artinya, semua kekuatan yang ada di dalamnya kita ambil untuk dimiliki. Loncengnya jangan dicumi. Ayo kita coba mantra-nya sebelum Grogar kembali. Aku muak menunggu rencana utama kambing tua itu. Pegang tanganku. Jadi kita semua bisa menjadi bagian dari mantra. Kecuali kalian lebih suka aku mengambil semua sihirnya sendiri. Kerjasama kita berlaku. Apa yang kita lakukan, kita lakukan bersama. Setelah kita mengalahkan pelindung Equestria, kita bisa mengklaim tanah ini dan memerintah kerajaan kita sendiri sekali lagi. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apakah persahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berbetualan, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia. Berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapinya. Poni kecilku, kalianlah sahabat terbaik. Aku sudah kembali. Hari ini adalah penobatan Putri Tualit Sparga. Dan kita akan menghancurkannya dengan artefak ini. Untuk berhasil, kalian semua harus bekerjasama. Oh, kami sudah tahu itu, Grogar. Lonceng, selama ini kalian sudah mendapatkannya. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Karena kami jahat, iya kan? Itu tak terduga. Tunggu, Discord adalah Grogar? Selama ini, apa kita harus mengikutinya? Tanpa sihir, dia bukan ancaman. Lagipula, kita punya rencana. Bukankah dia terlihat sangat anggun di atas sana? Tualit kita sudah dewasa. Apa kita harus memberitahunya? Bahwa kita telah mengosongkan kamar kita di istana, sehingga dia dan Spike bisa pindah. Oh, aku akan menunggu sampai acara penobatan selesai. Hari ini tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan oleh Tualit. Jadi, apaku sudah panik? Tentang apa? Oh, entahlah. Tidak setiap hari para putri yang memerintah Equestria selama ratusan bulan pensiun dan menyerahkan semua tanggung jawab mereka kepadamu dan teman-temanmu. Oh, itu. Sebenarnya, aku merasa cukup baik. Kita semua menghadapi banyak hal dan bisa mengatasinya. Aku tahu kita siap menghadapi tantangan menjaga Equestria tetap aman. Tidak ada yang tidak bisa kita tangani bersama. Yang mana mengingatkanku pada... Penasihat kerajaan? Apa itu? Posisi baru yang kubuat untukmu. Kau telah mendampingiku untuk setiap langkah dari perjalanan ini. Memilikimu untuk diandalkan memberiku kekuatan untuk tumbuh dan sukses. Aku tidak akan berada di sini tanpamu. Terima kasih, Tualit. Kau tahu aku akan selalu menjadi orang kepercayaanmu. Aku berharap kau mengatakan itu, karena mahkotaku sudah menunggu. Kita punya beberapa tugas kerjaan untuk dilakukan. Kau yakin disinilah Pinky menyuruh kita mencari buah beri untuk hidangan penutup penobatan khusus? Mungkin mereka simpan produk mereka di belakang? Tidak, hanya ini yang kami punya. Tapi aku punya kacang spesial ini. Oh, tidak. Terima kasih. Kami akan terus mencari. Oh, Tualit. Sayang, kau tepat waktu. Hanya ada sekali acara prapenobatan. Kami melakukan sentuhan terakhir untuk gaun acara penobatanmu. Apa itu gaun sebelum atau susuda gaun kontes untuk makan marshmallow kerajaan? Apa? Aku tidak membuat pakaian untuk itu. Kau harus memberitahu kalau mereka menambahkan hal semacam itu. Tidak masalah, Rarity. Aku hanya bercanda. Bercanda? Di hari penobatannya? Kau telah datang dari jauh, Tualit. Aneh. Tokonya terlihat terbuka. Apa yang kau mau? Oh, ya. Ini toko benang, kan? Aku bisa membeli beberapa. Masukkan uangnya ke dalam kotak surat. Ada apa ini? Kau tahu desainer tidak suka diganggu kalau sedang bermain dengan kreativitas. Dengan benang luar biasa ini, apa kau bisa menyalahkan mereka? Cuaca untuk acara penobatan adalah langit yang cerah. Tapi aneh. Tidak banyak pegasi yang ingin membantuku menghilangkan awan. Mereka agak gelisah. Bukan mereka saja yang gelisah. Ini pergantian kekuasaan pertama selama lebih dari satu milenium. Tentu saja, semua orang sedikit gelisah. Perubahan penyebabnya. Tapi aku yakin itu bukan karena mereka mengkhawatirkan dirimu. Bagaimana mungkin? Memangnya sudah berapa kali kau menyelamatkan saya mereka? Kau benar. Aku harus membiarkan semua orang tahu bahwa meski Celestia dan Luna sudah pergi, kita akan memastikan semuanya tetap sama. Tualit? Di sana kau rupanya. Kau keberatan memberitahu temanmu bahwa aku tidak memerlukan penjaga resmi kemanapun aku pergi, apalagi jika dia tak akan bantu bawa Apple. Aku menghargai mu sudah menjaga teman-temanku dengan baik, tapi kami baik-baik saja. Itu hal yang paling aneh. Dia terus memanggilku Poni Bumi. Seperti aku tidak punya nama. Dan mengawasiku seperti dia pikir aku akan mencuri perak. Jangan pernah masuk ke dapur itu! Kau terlihat seperti sedang dalam perang gula? Untuk beberapa alasan, tukang roti yang sangat kesal satu sama lain. Koki Unicorn itu mulai melemparkan makanan penutup ke Mrs. Cake. Aku mencoba membantu, tapi aku terjebak. Dalam baku lempar yang sangat lezat. Kau yakin ini hanya ketegangan prapnobatan? Oh, pergelangan kakiku sakit sekali. Kau tahu, kau lupa betapa nyamannya menghilang. Tunggu, apa kau baru saja berjalan kemari? Jalan kaki? Sebenarnya ya, dan aku punya sebuah pengakuan. Kau tahu, aku mungkin telah membuat bubu sangat kecil. Semua niat baik dan mulia ada di pihakku. Tentu saja, tapi... Langsung ke intinya, Discord. Apa kau ingat semuanya dengan Raja Sabra? Itu sedikit kesalahanku. Dan sedikit, maksudku, aku membawanya kembali. Kau melakukannya? Tapi kenapa? Saat itu sepertinya itu ide yang bagus. Itulah sebabnya, aku juga membawa kembali tiga penjahat lainnya yang sekarang berkeliaran dan bukan penggemar beratmu. Jadi, salahku. Biar ku luruskan ini, kau ingin meningkatkan kepercayaan diri Twilight hingga kau membawa kembali Chrysalis, Cozy Glow, dan T-Rex untuk menyerangnya. Jangan lupakan, Sambra. Dan saat kau menyatukan ketiga penjahat ini, kau berpura-pura menjadi grogar. Discord, bagaimana kau bisa melakukan ini pada Twilight dan kami? Lihatlah betapa hebatnya pekerjaanmu mengalahkan Sambra. Semua kepercayaan yang kau beroleh. Ingat sorak-sorainya, tepuk tangannya. Kecuali semua itu bohong. Kebohongan yang bermaksud baik. Untuk semua waktu yang kau habiskan bersama kami, kau belum mengambil banyak pelajaran persahabatan, ya? Kau telah menyiapkan tantangan untuk kami sepanjang waktu, bukan? Tidak satupun dari kesuksesan kami yang benar-benar nyata. Tentu saja nyata. Kau baru saja memiliki jaring pengawan yang sangat bagus. Dan bagaimana itu bisa membantu lagi? Aku bermaksud menyiapkan Twilight untuk apapun, dengan mengatur serangan epik di acara penobatannya. Dasar binatang buas! Apa kau tidak tahu betapa penting hari ini untuk Twilight? Dan aku! Aku membuat gaunya! Kenapa menunggu sampai sekarang untuk rencana mengerikan itu? Kau tidak mengikuti ujian akhir hari pertama kelasmu. Bayangkan, setelah mengalahkan tiga penjahat, Twilight harus percaya bahwa dia adalah pemimpin yang kita semua sudah kenal. Kau sudah membuat kesalahan penilaian yang serius, Discord. Apa kau punya hal lain yang ingin kau sampaikan kepada kami? Kau suka kabar baik atau kabar buruk? Bukankah itu berita buruknya? Semua sihir yang aku punya hilang. Terperangkap di dalam ngelonceng Grogar. Lalu apa kabar baiknya? Chrysalis, Tirek, dan Kosiglau sekarang memiliki semua sihir Grogar yang sebenarnya. Ya ampun, berita baik macam apa itu? Dibandingkan dengan aku yang kehilangan kekuatan, hal lain adalah berita baik. Twilight, Luna, kita perlu membuat rencana. Mungkin belum terlambat untuk menghentikan bencana ini terjadi. Aku, aku perlu waktu untuk berpikir dulu. Sudah tidak ada waktu lagi. Lihat apa yang ku dengar dari mereka. Oh, dengarkan saja suaraku dan gunakan imajinasimu. Biarkan orang bodoh pergi tanpa sihir, dia bukan ancaman. Lagipula, kita punya rencana. Enam elemen sangat sibuk menjadi sempurna. Mereka belum pernah memperhatikan apa yang telah kita lakukan. Apa aku sudah menyebutkan betapa hebatnya balas dendam? Aku harap kau memiliki nama yang dipilih untuk kerajaan masa depanmu. Karena ini saatnya menghancurkan Equestria. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menyerang Canterlot. Mungkin saja sekarang. Kalau begitu, kita akan hentikan mereka. Caranya, menghentikan Sombra sendirian sudah cukup sulit. Dan itu dengan penguasa kekacauan yang sudah dilatih. Twilight, tidak masalah apakah Discord mengincar kesuksesanmu atau tidak. Kami percaya padamu, dan selalu begitu. Fokuskan kekuatanmu untuk melawan kelemahanmu. Kekuatanku? Benar, Spike! Kirim surat ke Starsworld. Katakan padanya kita membutuhkan pilar untuk menjaga perbatasan Canterlot. Jika penjahat datang untuk bertempur, kita akan punya satu yang menunggu mereka. Dengan Chrysalis yang berkebiaran, dia akan mengejar Starsworld. Peringatkan, Kandens, dan Signing Armor. Mereka adalah garis pertahanan terakhir kita jika gagal. Pertempuran Pamungkas untuk nasib Equestria telah datang. Kita tidak akan kemana-mana sampai kalian berhenti berdebat. Chrysalis, katakan sesuatu yang baik tentang T-Rex. Dia merah. T-Rex? Dia tidak menyebalkan seperti yang aku harapkan. Bagus. Sekarang kita bicarakan tentang Lonceng Grogat. Kita harus ambil sihir yang ada di dalamnya. Kau tahu betapa kuatnya Discord. Sihir kekacauan ada dalam pembuluh darah kita. Tapi menerima itu semua adalah hal yang gila. Aku rasa tidak mungkin bagi makhluk lain untuk mengontrol. Kalau kalian butuh kelinci percobaan untuk tahu apakah ada poni yang menggunakan sihir kekacauan, aku mau jadi sukarelawan. Tertipu. Sekarang aku punya kekuatan lebih dari kalian berdua. Berlututlah di depan kekuatanku. Ambil lagi. Ambil lagi. Masih berpikir sihir kekacauan adalah ide yang bagus? Biarkan saja di dalam Lonceng. Kita punya kerajaan untuk ditaklukkan. Lalu kita serang tempat yang mana dulu. Di semua tempat. Kita telah menghadapi musuh-musuh Equestria sebelumnya. Dan kita selalu berhasil. Dan itu semua tidak mungkin tanpa kalian. Oh, sama-sama. Kawan, diamlah. Jadi aku meminta bantuanmu lagi hari ini. Dalam pertempuran terbesar kami, semua Equestria dipertaruhkan. Dan aku tidak bisa melakukannya sendirian. Tapi aku tidak takut. Karena dengan kekuatan sebagai perisai kita, kita kerja tim sebagai kekuatan kita. Tidak satu poni pun bisa menjatuhkan kita. Oh, ayolah. Dari mana kau dapatkan itu? Kalender afirmasi harian? Ih. Kozik, loh. Kau akan mengepel lantai denganmu. Wow, benar. Alicorns benar-benar lebih menyenangkan. Menyebar dan tetap kuas pada, teman-teman. Nasib Canterlot tergantung pada kita. Terima kasih telah menonton. Sihir dibumbui dengan bertambahnya usia. Lezat sekali. Tidak! Tidak! Oh, pergilah. Ketahuilah, orang dewasa sedang bermain. Oh, Somnambula. Perlingatkan para putri. Makanan penutup yang sempurna untuk hidangan legendaris. Tetap bersama temanmu. Jangan lari. Ikuti saja konselor Trixie. Starline. Starline. Dimana poni yang ingin aku lawan? Aku harus pergi. Kau bisa masuk? Tidak satupun poni yang melakukan pelarian hebat dan kuat seperti Trixie. Hanya mimpi buruk yang ingin ku lihat. Kau tidak membuat janji. Tempat apa ini? Tempat dimana kau tidak bisa menyakiti siapapun. Salah. Aku bisa menyakitimu. Diamlah, akan ku ledakkan kau. Oh, iya. Sangat memotivasi. Kau akan membayarnya. Masukkan ke rekeningku. Sekarang, aku akan selamanya bisa membalas dendam kepadamu. Menyerahlah sekarang, Koziglo. Wow, aku rasa aku bisa, tapi... Aku terlalu banyak bersenang-senang. Kau siap, kakak? Tunggu. Apa yang kau... Tidak! Itulah masalahnya dengan jenis sihir kalian. Kalian sangat bergantung pada semua kekuatan spesial kalian. Tapi kalian lupa menggunakan pikiran. Katakan itu pada dirimu sendiri. Sekarang! Serangan kejutan! Terbang mas, cantik! Terbang mas, cantik! Kau pikir perisai menyedihkanmu bisa menghentikan kami? Semua pilar telah dikalahkan. Sekolahmu ditinggalkan. Hadapilah tua lain. Kau kalah. Kau bisa menyerang kami, dan kami mungkin kalah. Tapi Ekwestria masih akan berdiri. Bersatu dalam persahabatan. Dan kami tidak akan berhenti sampai kami mengalahkanmu. Tidak peduli berapa banyak poni yang kau hancurkan. Tidakkah kalian semua memperhatikan? Ada yang tidak beres di Ekwestria? Kami sudah sibuk. Bisikan di sini. Desas-desus di sana. Menghancurkan tanaman menyebabkan beberapa kerusakan. Dan mengadu domba poni. Sampai seluruh kerajaanmu gelisah. Menunggu hanya satu hal kecil untuk mendorong mereka melewati curang. Tidak ada teman yang mendukung atau sihir pelangi untuk menyelamatkanmu sekarang. Aw, aku pikir sudah waktunya untuk mendekorasi ulang. Kau tahu apa yang lebih kuat dari persahabatan, Tualai? Rasa takut. Karena saat kau harus melindungi dirimu sendiri, kau tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Sayang sekali kau tidak mengajarkan itu di sekolah. Pergi Tualai, cari bangkuan! Kami akan menahan mereka semua! Tidak, aku tidak bisa meninggalkan kalian di sini. Hanya ini kesempatan kita! Kau akan menemukan sesuatu untuk menyelamatkan kami! Kau selalu bisa melakukannya! Kami selalu percaya padamu! Kebanglah, anak muda! Poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, apakah persahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berbetualan, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapinya. Poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku. Kita harus bersenang-senang dengan tamu kita. Sekarang, kita harus memburu Twilight Sparkle. Selama dia masih di luar sana, dia berbahaya. Apakah kau Minotaur besar yang kuat, yang takut pada poni kecil? Santai, teman-temannya tidak akan kemana-mana. Mereka membawa sisa tahtaku ke Canterlot untuk melindungi diri mereka sendiri. Haha, Blink itu akan menahan sihir mereka. Hati-hati, terlalu dekat akan membuat Blink itu menahan sihir. Tapi di sisi gua ini, kita adalah makhluk paling kuat di Ekuistria. Itu adalah berkat lonceng Grogar. Bukankah itu benar, Grogar? Apa yang kau lakukan? Kau melihat apa yang terjadi saat kau mencoba mengambil sihir kekacauan milik Discord? Iya, tapi ada sihir Putri Alicorn juga di dalamnya. Aku bisa menjadi jauh lebih kuat kalau aku punya. Apa maksudmu bisa menjadi? Halo, aku yang terbaik dari kalian semua. Tidak ada yang bisa melihat kau. Apa yang kau bicarakan? Ini sangat buruk. Kita harus menemukan Twilight. Dia mungkin telah menemukan cara untuk mengalahkan monster itu. Apa ada yang punya ide bagaimana cara keluar dari sini? Terlalu lengket. Tidak mungkin ada yang bisa melewati ini. Tolong maafkan aku. Ini sangat masuk akal di kepalaku. Twilight mengalahkan musuh terburuknya dan penuh dengan kepercayaan diri. Aku benar-benar punya maksud baik. Aku bersumpah akan menebusnya. Itu pasti akan membutuhkan sekuat tenaga. Menjauhlah dari lonceng itu, dasar bodoh. Percayalah, tidak ada satupun dari kita yang bisa menghadapi sihir alikorn. Sampai kita menemukan cara bagaimana menghadapi sihir kekacauan si bodoh, Discord. Aku bisa saja memberitahumu caranya. Itu akan memberimu kekuatan menghadapi semuanya. Tapi kau harus memintanya dengan baik dan membebaskan teman-temanku. Tidak, Discord. Bukan begini caranya. Discord, tolong ya kalau. Aku lebih suka mengancam. Katakan! Dia berbohong. Dia tidak akan memberitahu kita. Aku tidak akan memberitahumu setelah kau berbohong padaku. Terakhir kali kita satu tim. Dasar kau tidak berguna. Si, bodoh itu bisa menghancurkan kau dalam sekejap. Jadi hati-hatilah kalau bicara. Kau benar. Bodoh itu terlalu sopan. Bagaimana kalau sentor menyedihkan yang menggunakan sihir untuk menembus fakta bahwa jauh di lubung hatinya dia takut dia tak akan pernah cukup untuk menyerangkan ayah tersayang, Raja Forak. Kau meleset. Benarkah? Tangkap dia! Cari Twilight! Tidak mungkin. Dia membutuhkan kalian. Temukan Twilight. Kita mungkin tidak punya sihir, tapi bukan berarti tidak berguna. Kita akan menahan mereka selama kita bisa. Itu, aku rasa penebusan yang bagus. Menyelamatkan Ekestria dan menjaga Fluttershy tetap aman. Kenapa kalian di tempat terbuka? Sebunyi! Di mana semuanya? Para poni berkumpul di sekolah sihir Celestia sejak ada serangan. Aku juga akan menuju ke sana. Bagaimana dengan poni tanah dan Pegasus? Menyelamatkan diri masing-masing. Itu tidak benar. Kalian semua bisa tetap di sini dan berdebatlah. Aku akan menyelamatkan diri. Chrysalis berkata benar. Mereka benar-benar membuat poni saling bertentangan. Semua poni takut. Itu saja. Kita hanya perlu sampai ke Ponyville dan menemukan Twilight. Dia bisa luruskan semuanya. Aku mohon, tetap tenang. Aku tahu ini terlihat buruk, tapi tidak perlu panik. Beri kami satu alasan agar tidak panik. Iya, aku mencari ke Ponyville. Karena para pahlawan Ekestria dari Ponyville ada untuk menyelamatkan kita. Dari mana semua poni ini berasal? Pony tanah menjelajah mencari tempat yang aman. Dan kami tidak punya sihir unikon untuk melindungi diri atau kota atau langit untuk bersembunyi seperti para Pegasus pengecut. Pengecut? Mereka memblokade Cloud Scale. Dan mereka mengatakan tidak ingin ikut campur urusan poni tanah. Hei, dengar teman. Jangan, itu lingkungan kristalis dan komplotannya. Pertengkaran. Kami tahu kau takut. Kami di sini untuk membantu. Oh, segera selesaikan ini. Ya, selesaikan ini. Tuhan ini pasti sama khawatirnya dengan kita dan mencoba mencari tempat aman. Itulah kenapa aku yakin dia menunggu kita di Ponyville. Memangnya di mana lagi? Aku tahu di mana Tualite. Syukurlah kalau kalian selamat. Dia ada di lantai atas. Ini buruk. Kau di sini? Aku sangat khawatir. Di mana para putri? Mereka bertarung hebat hingga kami bisa melarikan diri dan mencarimu. Mister terselesaikan. Sekarang ayo kita selamatkan Ekoistria. Mereka melakukan kesalahan terbesar. Kalian semua. Saat aku melarikan diri, aku telah mencari semua buku, perkamen, dan mantra agar bisa menyelamatkan kalian dan mengetikan kristalistirek dan kozi. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Aku gagal. Kau akan memikirkan cara. Kami tidak bisa menyelamatkan Ekoistria tanpamu. Kalian melarikan diri tanpaku. Kalian tidak butuh aku. Jadi kenapa kalian membutuhkanku sekarang? Kami tahu ini terlihat buruk. Tapi kita telah menghadapi sesuatu yang sulit sebelumnya dan kita... Lihat sekelilingmu. Yang kita lakukan sekarang sia-sia. Sombra kembali dan menghancurkan pohon Hermoni. Krisseli, Sirex, Kozy Glow kembali dan lebih kuat dari semuanya. Sekolah bersahabatan ditutup. Semua poni di Ekoistria dibutakan ketakutan dan mereka tidak ingat apa itu bersahabatan. Tidak satupun yang kita lakukan membuat perubahan. Tapi kita semua masih bebas dan masih bersama. Dan ini tidak akan jadi lebih buruk lagi. Bukankah kita harusnya tidak mengatakan itu sekarang? Windy Ghost! Itu hanya cerita tentang malam heartwarming. Makhluk dari angin menyebarkan dingin dan kesedihan di penjuru dunia untuk menghukum poni. Ini benar-benar nyata. Biar para Pegasus mengurusnya, tidak ada yang bisa kita lakukan selain sembunyi. Itu angin insentif. Kita tidak bisa mengendalikannya dan kita tidak bisa mengandalkan unicorn untuk membantu kita. Bangun blokada awan. Kita akan coba menahannya. Bagaimana dengan semua poni yang ada di bawah? Mereka sendiri. Kita juga sendiri. Berkuat beri saya di sekitar sekolah sihir. Kita harus menyelamatkan diri. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita harus lakukan sesuatu. Aku sudah cukup melakukan sesuatu. Kau ingin tahu yang sebenarnya Twilight? Hal yang buruk kadang terjadi. Apapun yang kau lakukan tidak akan pernah ada saat semuanya sempurna. Tapi bukan berarti kau berhenti mencoba. Bagaimana kalau aku membuat semuanya lebih buruk? Sejak Celestia memberitahuku untuk mengambil Ali, aku mulai percaya diri. Kemudian aku tahu semuanya adalah bohong. Equestria semakin hancur di sekitar kita dan aku bahkan tidak menyadarinya. Menteri macam apa aku ini? Aku takut. Aku jauh lebih mengerti rasa takut ketimbang semua poni. Tapi berkat kalian, aku belajar rasa takutku selalu berkurang ketika bersama sahabatku. Kalau kita menghadapi hal yang mustahil, maka hadapi bersama. Itu yang selalu kita lakukan, sayang. Tapi kita butuh bantuan dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Benar sekali. Begitu juga setiap kita menghadapi hal mengerikan sebelumnya. Kau benar, tapi kita tidak punya elemen harmoni lagi. Bagaimana bisa kalian bersikap tenang? Karena bahkan jika kau tidak percaya, kau bisa melakukannya. Kami percaya. Kami percaya padamu. Pada kita. Sejujurnya, hidup kami tak akan sama jika kami tak pernah bertemu denganmu. Kita jadi lebih baik karena persahabatan kita. Jadi saat kau berkata kau tak membuat perubahan, itu tidak benar. Kau membuat perubahan besar pada diri kami. Terima kasih. Terkadang putri persahabatan perlu pengingat bahwa sihir persahabatan lebih kuat ketimbang sorotan pelangi. Meskipun bagian itu memang keren. Kita tetap butuh rencana. Itu terdengar seperti poni yang selama ini aku kenal. Serahkan pada kami. Tidak, kau harus di sini dan melindungi Flurry Heart. Jika kami tidak... Jika semua tidak berhasil, dia adalah harapan terakhir Equestria. Baiklah. Tiga dari musuh terburu kita telah mengambil alih. Dengan bersenjatakan sihir kuno, semua poni di Equestria takut dan terbagi sehingga Windigo muncul dan hanya kita yang bisa memperbaiki semuanya. Apa yang akan kita lakukan, Twilight? Hal yang sama yang selalu kita lakukan, Pinky. Yaitu menyelamatkan dunia. Semua tahanan aman di sel mereka. Sekarang kita bisa memburu semua. Windigos? Aku tidak mau berburu poni di cici-cici cuaca seperti ini. Bisakah kita singkirkan semua dengan sihir dan buat jadi hangat? Aku rasa itu tidak perlu. Itu tidak masalah bagiku. Maksudmu kita? Cuaca yang dingin adalah senjata terakhir untuk bisa menghancurkan semangat para poni. Setelah Equestria menjadi daerah beku, kita akan lenyapkan angin-angin monster itu. Para poni akan sangat berterima kasih dan melakukan apapun yang kita mau. Windigo adalah sihir yang kuno. Tidak bijak bila kita membiarkannya begitu saja. Lebih baik kita tangani sekarang. Seharusnya kita tangani Twilight dan teman-temannya terlebih dahulu. Sepertinya tadi kau bilang terlalu dingin untuk memburu poni. Itu tidak perlu. Karena mereka sudah di sini. Menurutmu mereka tahu kita di sini? Ya, aku rasa memang iya. Lonceng itu memiliki sihir Discord, Celestia dan Luna di dalamnya. Kalau mereka gunakan untuk melawan kita. Sihir Discord begitu berbahaya, hanya dia yang bisa menggunakannya. Kau hanya tidak bisa menerima. Bahkan sebelum kau sadar ada pertarungan. Iya kan? Kalian tidak bisa mengalahkan kami. Selama aku memiliki sahabat-sahabatku, aku percaya pada mereka. Bisakah kita melewatinya saja? Kita harus dapatkan loncengnya dan mengembalikan sihir Discord dan para putri. Rainbow Dash, Pinky, kalian tetap bersamaku. Bagus, akan aku dapatkan lonceng itu dalam 10 deng- Tidak. Kita alihkan perhatian. Mereka akan dapatkan loncengnya. Keluarlah dimanapun kalian. Di sana! Sekarang hadapi kami, para makhluk jahat dan kejang. Semoga kau beruntung. Sedikit lagi, maka kau tidak beruntung. Terima kasih sudah bermain. Apa mereka harus semenyebalkan itu? Tuhan menyebalkan, mengalihkan. Baiklah, Profesor. Kita semua tahu kau bukan yang terjepat. Cukup! Atau sayap naga ini akan ku lepas. Kumohon, jangan sakiti dia. Jangan khawatirkan aku. Selamatkan! Sepertinya sihir persahabatanmu adalah kelemahan terbesarmu. Akhir yang layak untuk cerita menyedihkan kalian. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Apa yang terjadi? Boleh aku buka mata? Tentu saja. Bagus, Tua Lain! Itu bukan aku. Jangan biarkan mereka kabur! Yang mana? Si purba bentuk tidak akan mengelabui mereka lagi. Aku tidak tahu berapa lama percaya unicorn akan bertahan. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kalian di sini? Itu salah kami. Apa kau tahu pelajaran tentang persahabatan yang kau berikan di sekolah? Kita semua tahu cerita tentang malam heartwarming. Kita bisa mengalahkan Windy Ghost bersama-sama. Kau benar-benar berpikir kalau kita bernyanyi semua akan baik-baik saja? Ketahuilah, bukan hanya bernyanyi yang menyelamatkan pendiri Equestria. Tapi apa yang dia hadirkan? Tony Tana, Unicorn, dan Pegasus menjadi teman. Kita mempelajarinya di sekolah persahabatan bahwa persahabatan sihir terkuat. Fokus pada perdebatan membuat kita terbagi. Musuh dan makhluk seperti Windy Ghost menggunakan itu untuk melawan kita. Yak kuat, poni kuat. Tapi yak dan poni lebih kuat bersama. Yak setia kepada teman poni. Aku tahu bahwa membantu makhluk lain dengan menjadi baik dan perhatian itu terlihat lemah. Tapi aku telah melihat betapa kuatnya hal itu. Bermain bersama, bernyanyi bersama, dan tertawa bersama. Seperti itulah pahlawan yang sebenarnya. Apakah kita bahagia ketika kita sendiri di dasar laut? Berkatalah, jujur, para poni yang menunjukkan cara yang lebih baik. Mereka mengajari kita betapa kuat cinta dan sihir persahabatan itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka sendiri. Kita teman mereka. Mereka memerlukan kita. Bagaimana dengan itu? Seperti yang kau katakan di hari kita membuka sekolah itu. Semakin banyak yang tahu tentang persahabatan, semua jadi aman. Kami sudah memberitahu, kau paham? Cukup! Karena kalian, aku hampir kehilangan arah. Tapi semua makhluk yang ada di sini telah mengingatkanku tentang kekuatan sesungguhnya dari persahabatan. Akan selalu ada kegelapan di dunia ini. Tapi akan selalu ada yang bisa menemukan cahaya. Para pilar tahu soal ini. Itulah kenapa mereka membuat elemen harmoni. Elemen menunjukkan padaku dan teman-teman betapa kuat persahabatan kami. Bersama-sama kami akan membawa harmoni pada ekwestria. Tapi banyak yang harus dilakukan. Itulah kenapa kami ajarkan pada yang lain tentang keajaiban persahabatan. Yang lain akan melanjutkan misi ini setelah kami tiada. Sekarang, aku paham segalanya. Elemen hanyalah simbol. Sihir yang sebenarnya ada di sini. Dan semakin banyak yang mengerti kekuatan persahabatan, maka kita semua semakin kuat. Bersama. Ini buruk, iya kan? Kau pikir persahabatan akan menyelamatkanmu? Kami akan selalu kembali. Tak akan ada yang menghentikan kami. Hujan coklat? Jangan menatapku. Pinky, kau mengambil sihir diskos dari lonceng itu. Bagaimana perasaanmu? Rasanya geli, gata, dan juga... Aku bisa mengubah seluruh dunia menjadi hiasan kue. Mungkin aku seharusnya... Tunggu, sepertinya ada kekacauan di dalam. Tidak ada hukuman yang pantas kalian dapatkan. Aku mohon serahkan padaku, aku punya ide yang bagus. Oh, sepertinya aku setuju. Bolehku bantu? Aku mohon. Bersama-sama selamanya. Aku tidak bisa memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Saat mengirimmu ke Ponyville, aku punya harapan yang tinggi. Saat kau menjadi putri persahabatan, aku tahu aku membuat keputusan yang tepat. Tapi aku tidak bisa jelaskan betapa bangganya aku sekarang. Dan saat ini, Equestria ada di tangan yang tepat. Kau telah siap. Kau tahu apa? Kurasa aku siap. Oh, syukurlah. Pertanyaan pertama yang mulia, akan kita apakan makhluk-makhluk ini? Kita akan perlu lebih banyak kursi untuk pemahkotaan. Sebenarnya, sebagai pemimpin Equestria, aku ingin menunda pemahkotaannya sementara waktu. Sampai kastil dibangun kembali. Lagipula, ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Oh, donat setelah apa, Kalips? Pilihan menarik. Aku tahu, tapi masih ada waktu untuk tantangan dan usaha dan petualangan lain yang harus kita hadapi. Untuk sekarang, aku ingin menikmati waktu dengan tenang bersama enam sahabat terbaikku. Ya, sangat tenang. Ini seperti akhir zaman. Atau bisa saja ini awal dari zaman yang lebih keren? Yang aku tahu, apapun yang kita hadapi setelah ini akan jadi sempurna. Bagaimana kau tahu? Dengan kalian di sisi ku. Kenapa tidak?